musik 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 oke hari ini kita akan review lagi sebuah UPS ini merk dari force di UPS UPS 650PA ini 650PA ini kalau gak salah sekitar 300 slot oke kalau mama kita akan langsung unboxing aja dan lihat speknya seperti apa musik 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 oke seperti yang teman teman lihat bagian spesifikasinya ada di kotaknya juga musik 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 nya udah dilengkapasi LCD juga layarnya jadi ada LCD musik macam penggunaan ini cukup mudah ya musiknya kita coba melakukan deskripsi seperti ini dia akan nyala seperti ini teman teman bisa coba ini saya coba untuk menyalakan PC ya normal tinggal colokkan istedi ini ada kabel powernya sudah gitu kita nyalain nah dia udah nyala ya misalnya kalo mati lampu misalnya mati lampu antap aja kita matiin disini ya saya cabut dia kan masih tetap nyala karena kan UPS ini ada baterainya jadi fungsinya untuk menyimpan daya elektrik jadi bisa penyala atau bertahan hidup selama sekitar 10-20 itu tergantung PC kalau PC yang pakai Wattnya tinggi dia cuma bisa bertahan cuma berapa menit dan ini maksimal PC yang dipakai Wattnya sampai dengan 300 Watt kalau lebih dari 300 Watt itu tidak akan kuat dan ini juga untuk colokan bagian belakangnya ini ada 2 input powernya jadi kita bisa pakai untuk PC satu satu untuk monitor ini saya cuma coba PCnya doang jadi kita nggak pakai monitor nah untuk bagian depan seperti temen-temen lihat ini ada LCD-nya ya nah ini misalnya nih ini kita udah matiin PC-nya seperti ini nah posisi PC-nya udah mati ya nah sekarang temen-temen mau matiin UPS-nya ini gampang tekan aja tengah ini kita rendam nah sampai mati seperti ini ini hari ini cukup murah ya temen-temen disedapatkan dengan budget 400-450 ribuan temen-temen disedapatkan dengan barat plus satu juga atau komputer yang ada di kota temen-temen oke sekian review kita silahkan tinggal nge-tik mansaan tolong komentar juga mohon bantu like, share, dan subscribe agar kita semua untuk bikin video seperti ini terima kasih selamat menikmati sub indo by broth3rmax